Oh ada doa-doa bersama lagi begitu ya Nah ya itu mungkin kebiasaan-kebiasaan masyarakat kita yang ya dengan keterbatasan ilmu dan pengetahuan mereka sehingga ya macam-macam lah gitu ya di tengah masyarakat kita ini ada penambahan macam-macam ya dalam masalah ibadah ini ya ditambah-tambah ya sholat jenazah yang diajarkan hanya cukup untuk mendoakan ketika apa ketika di dalam sholat ya oh enggak cukup lah kayaknya enggak nanti hoson doa sembiampu lagi tambah bali ya Maitu doa sama-sama muda bali ngurir oke bali Oh ti cukup nake angkori umpun pihak doa bali Oh ti cukup apa-apa sempurna doa bali luar biasa luar biasa ya ya memang banyak berdoa itu baik bagus tapi yang kita permasalahkan disini adalah apa bukan banyak dan tidaknya berdoa tapi apa kita sudah apa sudah membuat syariat ya yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang orang beralasan apa Oh kita kan berdoa bukan masalah kita berdoa atau tidak ya berdoa itu memang kita dianjurkan untuk kita mendoakan kaum muslimin tapi kalau kita sudah membuat cara-cara tertentu menentukan cara-cara tertentu yang tidak ada ketentuannya dalam syariat nah ini sudah menjadi masalah yang lain jadi bukan masalahnya kita melarang orang untuk berdoa ya ada doa setelah solat jenazah ditambah lagi doa bersama lagi ini tidak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika solat jenazah itu tidak ada setelah itu apa doa bersama lagi begitu juga nanti dikuburan doa bersama lagi ya tidak ada yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apalagi ditambah lagi nanti ada pas lima harinya lah tiga harinya lah empat puluh harinya lah ya kemudian doa nah itu hal-hal yang memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat kita yang ditambah lagi munculnya orang-orang yang mungkin membuat mencarikan pembenaran-pembenaran terhadap masalah-masalah itu Wallahu ta'ala alam itu semua adalah apa bagian daripada perkara-perkara yang diada-adakan dalam masalah agama kita tapi tetap kita memberikan nasihat dan pencerahan kepada kaum muslimin dengan hikmah ya dengan bijak karena memang mereka sudah hidup dengan itu dalam kurun waktu yang lama tidak tidak mudah juga kita untuk apa merubah masyarakat ini tapi yang kita bisa usahakan adalah dakwah kita sampaikan ilmu kita sampaikan kebaikan insyaallah mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!